Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi bersama saya channel Victor Cabin baik temen-temen sebelum lanjut tekan dulu subscribe like share dan komennya baik kita langsung saja ke lokasi kejadian dimana ada pohon asemroboh ini temennya sedang dipotong adalah pohon asem tumbang dan mengibatkan terjadinya kemacetan di jalan raya berbuk selatan karena hujan besar dan inilah masih dipotong pohon yang tumbang oleh orang dan jalan pun diatur oleh masyarakat sekitar berbuk selatan karena agar jalan ini lancar dan kejadian ini kurang lebih jam setengah tiga karena hujan besar dan mengibatkan pohon tumbang akhirnya jalan menjadi macet bahkan ini baru saja jalannya meraya karena banyaknya kendaraan yang melintas dan untuk temen-temen yang baru saja melihat video ini jangan lupa tekan subscribe like share dan komennya agar channel ini bisa berkembang dan maju baik temen-temen kita masih di lokasi kejadian dan ini banyak sekali mobil dan kendaraan yang melintas itu jarak jauh temen-temen yang mau ke buruk kerto jelajah dan sekitarnya tentunya terhambat kena ada kejadian jalan pun tumbang temen-temen mengakibatkan terjadinya macet total temen-temen dan bagi temen-temen yang baru saja bergabung jangan lupa bantu subscribe like share dan komennya agar channel ini bisa berkembang dan maju baik temen-temen kita lanjut ke videonya di mana masih macet jalan raya berburu selatan akibat akibat terjadinya pohon tumbang di jalan raya berburu selatan dan hujan pun masih lumayan deras karena saat ini saya sedang naksikan juga kena hujan temen-temen dan inilah situasi dan kondisi sore ini sekitar pukul jam 4 sore lebih temen-temen dan kondisi masih keadaan hujan dan juga masih macet temen-temen bahkan banyak kendaraan yang terjebak yang mau ke celacap sekitarnya untuk temen-temen yang kepergian kepergian berhati-hati bila ada hujan besar itu sangat berhati-hati karena jalan licin apalagi di jalan raya berburu selatan begitu licin temen-temen makanya untuk temen-temen yang kepergian hati-hati bagi temen-temen yang menjalankan puasa semoga lancar dan sehat saya akhiri wabillahi topik walidaya wassalamualaikum warahmatullah terima kasih 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 terima kasih